Hai Denamikawan, kembali lagi bersama Universitas Dinamika, kampus teknologi, bisnis, dan juga seni yang memiliki beragam inovasi dan juga prestasi. Saya akan mengeceklahkan semua untuk melalui lebih dekat Unika atau yang dulu bernama Stikom Surabaya dengan melihat, mendengar, dan merasakan bagaimana kita bergerak untuk menjelaskan generasi bangsa. Stikom Surabaya yang kini berganti nama menjadi Universitas Dinamika sejak tahun 2019, terus berkembang dan maju untuk bangsa. Melalui program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, Unika siap menjadi kampus pengembang teknologi dan juga pusat penelitian. Unika memiliki beragam program kreatif untuk menunggung kegiatan akademik dan non-akademik seperti Bison atau Bisonline Maskot Dina dan Miko Di Radio di 98,5 FM dan Dinamika Podcast Ada pula Dinamika Innovation dan juga platform belanjar untuk jual beli online. Dalam upaya untuk peleserian lingkungan, Undika juga memiliki program ekokampus dengan tema Teknologi for Nature Pengembangan Teknologi untuk Alam di Undika sudah diakui melalui peringkat Internasional Greenmetric dan juga penghargaan ekokampus tingkat Surabaya pada tahun 2021 dan mendapatkan peringkat pertama. Untuk mempermudah sifitas, mendapatkan informasi dan kegiatan, Undika juga menyediakan berbagai layanan digital dan juga aplikasi. Fasilitas ekokampus dan juga area terbuka hijau di lingkungan Undika. Terima kasih telah menonton! Selain itu, Undika juga memiliki sebanyak 33 wadah untuk pengembangan minat dan bakat bagi para mahasiswa loh. Di antaranya adalah Hima, Komunitas, UKM, DPM, dan juga BEM. Unit kegiatan mahasiswa sendiri terbagi menjadi keroanian, olahraga, seni budaya, sosial, dan masih banyak lagi. Fakultas dan Prodi Terima kasih telah menonton! Layanan administrasi Layanan administrasi Museum Teknofoam Fasilitas kampus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton